assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ramuan ramuan tradisional ya kawan kawanku semua untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang rahasia dan manfaat daun gingseng ini ya kawan kawanku semua terutama yang mempunyai penyakit keluhan pada anggota tubuh ya terutama yang mempunyai penyakit lemah letih lesu ataupun yang mempunyai penyakit anemia ya kawan kawanku semua ataupun kekurangan darah ya kekurangan tekanan darah ya tanaman ini bagus banget untuk menjaga stamina tubuh ya kawan kawanku semuanya untuk memelihara kekebalan tubuh ya seperti ini daunnya nah kita ambil setelah diambil nih seperti ini daunnya tuh ini namanya tanaman daun gingseng ya kawan kawanku semua daun gingseng ini banyak banget manfaatnya asianya terutama untuk para kaum pria ataupun bisa juga untuk kaum wanita ya kawan kawanku semua tanaman ini agak lumayan langka ya terutama banyak ditemukan itu di tempat tropis ya nah seperti ini kita cuci terlebih dahulu kita cuci nah satu persatu nah kita potekin nah biar nggak terlalu panjang-panjang ya kawan kawanku semua seperti ini ini yang namanya tanaman daun gingseng ya nah setelah itu kita siapin panci lalu seperti biasa kita tuangin air satu gelas aja lalu kita masukin daun gingsengnya nah lalu kita nyalain apinya nah kita tunggu hingga benar-benar mendidih hingga airnya agak lumayan surut ya kawan kawanku semua nah dari satu gelas gede tadi ini bisa menjadi satu gelas kecil ya nah seperti ini kita ratain dulu nah setelah itu kita tunggu hingga benar-benar mendidih ya nah kita tunggu bisa sambil duduk santai nah ini udah mulai rembas udah mulai panas sambil nunggu mendidih bisa juga santai dulu sambil ngopi sampai makan 9 seperti ini ini bagi yang suka pekerja keras ya ataupun pekerja keras ataupun para petani ataupun tukang kuli panggul ini biasanya suka merasakan kecapek ya kecapek ya kecapek ya ataupun lemah letih lesu nah ini tanaman ini bisa juga untuk menanggulanginya ya kawan kawanku semua nah ini untuk meredakan segala macam penyakit ya nah seperti ini udah mulai mendidih nah kita aduk-aduk nah udah mulai mendidih nah itu tunggu sampai agak lumayan surut ya sampai agak lumayan surut nah ini airnya nggak berubah ya ini sampai mateng pun ini airnya tetap bening ya nah ini udah lumayan mulai surut setelah surut setelah surut nah kita mati lalu seperti biasa kita siapin gelas kecilnya sama saringannya ya kawan kawanku semua ambil anungu dingin kita siapin gelas sama saringannya ya nah nah setelah dingin lalu kita ambil setelah itu kita saring ya kita pisahin air sama ampasnya ataupun sama daunnya ya kawan kawanku semua nah seperti ini nah inilah ramuan tradisional tanaman daun gingseng ya kawan kawanku semua bagi kaum pria ataupun wanita yang mempunyai penyakit lemah letih lesu ataupun kecapean ini bisa diminum ya semoga laka sembuh semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe nya ya kawan kawanku semua